Heo semua, balik lagi bareng gue Fian Raffae Dan seperti biasa, di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload Dan karena hasil voting kemarin masih tetap menang session 10 pada siang hari Dan session 6, 7, 8, 9 pada malam hari Maka gue bakalan lanjutin alur session 10 nya Buat kalian yang baru aja gabung di channel gue Kalian bisa langsung cek playlist di channelnya Dan disitu akan banyak perurutan session-session sebelumnya yang pernah gue upload Jadi tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek list of aja alur ceritanya Di episode sebelumnya, kelompok Xoyen bertemu dengan leluhur klan Xio yang bernama Xio Shuan Xio Shuan lalu mengajak kelompok Xioen untuk memasuki wilayah terdalam dari makam surgawi Saat ini kelompok Xio Shuan mengikuti Xio Shuan ke wilayah terdalam makam surgawi Ini adalah bagian terdalam dari makam surgawi Ini makamku Kalian berempat harus berlatih di luar tablet batu Tempat ini adalah tempat energi yang paling padat di makam surgawi Tubuh energi lain tidak berani memasuki area ini Oleh karena itu kalian tidak perlu khawatir tentang keselamatan kalian Ucap dari Xio Shuan Xio Yen dan gadis dari klan Gu itu ikutlah aku ucap dari Xio Shuan Xio Yen dan Sun Er lalu mereka pergi meninggalkan Gu Qingyang dan yang lainnya Xio Yen tolong jaga baik-baik Sun Er ucap dari Gu Qingyang melihat mereka akan pergi Kalian semua juga harus berhati-hati ucap dari Xio Yen Gu Qingyang dan yang lainnya saling memandang setelah melihat mereka berdua menghilang Yang bisa mereka lakukan hanyalah tertawa pait sebelum menghala nafas dengan lembut Lupakan saja Mengingat kemampuan Xio Yen yang lebih tua Dia pasti tidak akan melakukan apapun kepada Sun Er Mari kita diam-diam menunggu disini sampai mereka keluar Tu Qingyang dan Gu Zhen dan dua lainnya langsung mulai berlatih saat ini Setelah beberapa saat berjalan Mereka Xio Shuan, Sun Er dan Xio Yen berhenti di tengah aula besar Bisakah kamu memberitahu aku tentang situasi klan Xio ucap dari Xio Shuan Mendengar itu Xio Yen lalu menjawab Klan Xio sudah tidak ada Hanya tersisa beberapa keluarga Xio yang sebelumnya pernah dibuang ucap dari Xio Yen Penurunan klan Xio adalah sesuatu yang sudah aku duga Paling tidak masih ada keturunan yang tersisa Jadi aku masih ada harapan untuk kembali bangkit Ucap dari Xio Shuan Apakah ada yang ingin kamu tanyakan kepadaku? Ucap dari Xio Yen lagi Apakah leluhur benar-benar masih hidup sekarang? Ucap dari Xio Yen Apa yang kamu lihat sekarang hanyalah bagian sisa dari jiwaku Ketika aku meninggal Aku telah memerintahkan beberapa orang Untuk mengantarkan aku ke makam surgawi Hanya dengan begitu aku bisa menunggu kedatanganmu Tetapi ini hanya terbatas pada makam surgawi Aku akan segera hilang Begitu kau pergi dari sini Ucap dari Xio Shuan Kekuatan klan Xio saat ini terlalu lemah Setelah kehilangan kekuatan garis keturunan Kami tidak dapat bertarung dengan klan kuno lainnya Ucap dari Xio Yen Ketika klan Xio masih ada saat itu Aku sudah merasakan bahwa garis keturunan Doody akan segera habis Kamu pasti tahu bahwa jika kekuatan garis keturunan menjadi habis Klan Xio akan dimusnahkan oleh para musuhnya Ucap dari Xio Shuan Kami menggunakan teknik rahasia Dan mentransfer sebagian besar kekuatan garis keturunan Di dalam klan ketubuhku Tetapi aku tetap saja gagal Ketika aku mencoba untuk maju ke kelas Doody Klan Hun meluncurkan serangan diam-diam Aku akhirnya terluka parah Dan aku mati Ucap dari Xio Shuan lagi Xio Yen terdiam saat mendengar keluhan kesah dari Xio Shuan Xio Shuan lalu berkata lagi Itu adalah metode terakhir Jika kekuatan garis keturunan dibiarkan habis Klan Xio akan mengalami kesulitan untuk terhindar dari kekacauan Ucap dari Xio Shuan lagi Tetapi jika kekuatan garis keturunan telah habis Kenapa Tato Clan muncul padaku Ucap dari Xio Yen Tato Clan Xio Ti tidak diberikan oleh orang lain Itu dibuat oleh diri sendiri melalui pelatihan Aku bisa merasakan Skyfire 3 perubahan pada dirimu Karena akulah yang menciptakan teknik itu Aku tak menyangka bahwa kamu secara tidak sengaja mendapatkannya Ucap dari Xio Shuan Jadi anda adalah orang yang menciptakan jurus itu Ucap dari Xio Yen Tentu saja Dan Skyfire 3 perubahan misterius yang kamu latih Masih kurang satu langkah terakhir Tetapi karena kekurangan inilah Kamu tidak bisa sepenuhnya membuat Tato Clan di dahimu Ucap dari Xio Shuan Xio Yen merasa gembira saat mendengar ini Hahaha tenanglah Aku telah menunggu hari ini Selama bertahun-tahun Untuk menyerahkan segalanya kepadamu Teknik terakhir dari Skyfire 3 perubahan misterius ini Akanku serahkan kepadamu Ucap dari Xio Shuan Tetapi bahkan jika kamu membentuk Tato Clan Kamu masih sulit untuk benar-benar naik ke tingkat puncak Tanpa adanya dukungan dari kekuatan garis keturunan Karena Tato Clan membutuhkan kekuatan garis keturunan Sebagai sumber dayanya Ucap dari Xio Shuan Kemudian Xio Shuan melangkah ke sebuah kolam Dengan lambayan tangannya air kolam perlahan berputar Lalu tubuh Xio Yen memancarkan cahaya berwarna darah Air jernih di dalam kolam mulai berangsur-angsur berubah menjadi merah darah Pada saat yang sama rambut hitam Xio Shuan mulai berangsur-angsur memuti Wajahnya juga menjadi lebih tua Saat itu aku menggunakan semua kekuatanku Untuk mempertahankan beberapa garis keturunan Gaudi Dan aku menggunakan banyak teknik untuk menyegalnya Yang aku harapkan adalah membuat anggota Clan kembali memiliki garis keturunan Aku saat ini hanyalah jiwa yang tersisa Yang bisa aku lakukan hanyalah melayang di makam surgawi ini Masalah kebangkitan Clan Xio tidak bisa lagi diselesaikan olehku Aku percaya kamu akan melakukan yang lebih baik dariku Ucap dari Xio Shuan kepada Xio Yen Xio Yen merasakan bahwa lelur Clan Xio ini telah memikul beban yang besar Kekuatan garis keturunan ini juga memiliki sebagian energi yang telah ku segel ketika aku masih hidup Semoga kamu bisa menemukan janji yang telah aku buat kepada anggota Clan lainnya Ucap dari Xio Shuan Xio Yen yang berdiri di samping kolam merasakan kekuatan mengerikan di dalamnya Jadi ini adalah kekuatan garis keturunan Clan Xio Yen Ucap dari Xio Yen Xio Yen masuklah ke kolam darah dan aku akan mewarisi kekuatan garis keturunan terakhir dari Clan Xio Ucap dari Xio Shuan Kakak Xio Yen hati-hati ucap Sunar yang melihat ini Xio Yen melangkah maju dan memasuki kolam darah Saat Xio Yen memasuki kolam darah Banyak energi darah yang mengalir dengan keras menusuk tubuhnya Seperti banyak jarum yang ditusukan kepada dirinya Mungkin akan sedikit menyakitkan pada awalnya Kekuatan garis keturunan harus mencuci darah biasanya di dalam tubuh mereka terlebih dahulu Hanya dengan begitu ia dapat menuangkan darah dengan kekuatan garis keturunan ke dalam dirimu Ini adalah langkah pertama dari warisan ini Yaitu mengubah darah Ucap dari Xio Shuan Xio Yen yang mendengar itu semua dia lalu mengangguk dan menjawab Baiklah kalau begitu Xio Yen terpaksa menahan rasa sakit yang meropek kulitnya Kamu tidak boleh pingsan Jika kamu pingsan darahmu tidak akan tercuci dengan benar Dan tidak mungkin untuk melepaskan kekuatan garis keturunan hingga batasnya Ucap dari Xio Shuan Singkat cerita sudah 10 hari terlewati Sejak Xio Yen masuk ke dalam kolam Akibat dari pencucian darah ini Xio Yen menjadi sangat kurus Tubuhnya hanya berupa kerangka yang terbungkus oleh kulit Perubahan darah ini telah berhasil Setelah darah yang memiliki kekuatan garis keturunan mengalir ke tubuh Xio Yen Xio Yen akan dapat kekuatan garis keturunan terakhir dari klien Xio Ucap dari Xio Shuan Tangan Xio Shuan membentuk segel cahaya berwarna darah melesat ke dalam kolam Cahaya itu membungkus tubuh Xio Yen Kulit Xio Yen yang kering keronta mulai pulih sedikit demi sedikit Sun Er yang melihat ini dia lalu berkata Penetua Xio Shuan apakah masih ada energi yang anda segel saat itu di kolam darah Jika energi ini benar-benar diserap oleh kakak Xio Yen Kekuatannya akan tiba-tiba melonjak bukan ucap dari Sun Er Xio Shuan lalu menjawab Tentu saja aku tahu apa yang kamu pikirkan Peningkatan kekuatan yang bergantung pada kekuatan eksternal ini Mungkin menimbulkan hambatan besar saat maju ke kelas doseng Jika tidak dikendalikan dengan benar Tetapi Xio Yen harusnya sudah menyadari hal ini Karena itu dia akan memilih metode yang paling rasional Percayalah kepadanya ucap dari Xio Shuan Mendengar itu Sun Er langsung menganggu Selanjutnya kita tunggu saja sampai penggantian darah ini selesai Kemungkinan ini akan memakan waktu yang lama Ucap dari Xio Shuan lagi Tiba-tiba ledakan terdengar dari dalam kolam Cahaya ungu emas menyebar dari tubuh Xio Yen Dan memblokir darah energi Apa itu ucap dari Sun Er Kekuatan garis keturunan Naga Finik Kenapa benda legendaris ini muncul di tubuh Xio Yen Ucap dari Xio Shuan Kekuatan garis keturunan Naga Finik Benda apa itu tanya dari Sun Er Naga Finik adalah makhluk misterius yang memiliki garis keturunan Naga Violin Kuno Dan Finik Surgawi Kuno Ini adalah makhluk tertinggi sejati dari dunia binatang ajaib Tetapi mereka hanya muncul beberapa kali saja Bahkan aku belum pernah secara pribadi melihat keberadaannya Ucap dari Xio Shuan Makhluk misterius yang memiliki garis keturunan Naga Violin Kuno Dan Finik Surgawi Kuno Ucap Sun Er Aku juga tidak tahu dari mana kekuatan garis keturunan Naga Finik ini berasal Tampaknya pencucian darah tidak bisa menghilangkan kekuatan garis keturunan Naga Finik ini Karena lebih banyak kekuatan garis keturunan Klen Xio yang melonjak ke tubuh Xio Yen Garis keturunan Naga Finik tidak bisa menahan tekanan dan akhirnya meledak Ucap dari Xio Shuan Apakah ini akan berdampak kepada kakak Xio Yen? Tanya dari Sun Er Jika kita tidak bisa menghilangkan perlawanan dari kekuatan garis keturunan Naga Finik ini Kekuatan garis keturunan Klen Xio tidak akan bisa menyatu dengan Xio Yen Jika dengan paksa menerobos masuk Itu akan menyebabkan Xio Yen terluka parah Ucap dari Xio Shuan Lalu apa yang harus kita lakukan? Ucap dari Sun Er Hei gadis kecil Apakah kamu bersedia untuk membantuku dan Xio Yen? Ucap dari Xio Shuan Mendengar itu semua Xio Shuan lalu menjawab Penetua Xio Shuan tolong sebutkan apa yang anda butuhkan? Ucap dari Xio Shuan Aku butuh kekuatan garis keturunan Klen Gu Aku tahu bahwa kekuatan garis keturunan dari dua klen sulit untuk digabungkan Tetapi kekuatan garis keturunan Naga Finik ini tidak kalah hebat dengan garis keturunan Doody Dengan menggunakannya sebagai item mediasi Mungkin bisa menggabungkan kekuatan garis keturunan Gu dan Xio Ucap dari Xio Shuan Menggabungkan kekuatan garis keturunannya Ucap dari Sun Er Sedikit cemas dan bingung Xio Shuan lalu berkata Aku sadar bahwa pemikiran ini cukup gila Saat itu aku sudah mencoba-coba pemikiran seperti ini Karena aku pikir garis keturunan Doody membuat keturunan lainnya memiliki bakat yang luar biasa Tetapi kekurangannya adalah warisan garis keturunan ini pasti menyebabkan beberapa hal yang hilang Karena kurangnya sesuatu inilah Para ahli dalam klen kuno yang bisa mencapai kelas Doody akhirnya berkurang Proses juga menjadi lebih sulit Ucap dari Xio Shuan Dulu aku pernah bereksperimen tetapi akhirnya gagal Sejak saat itu aku tidak pernah menceritakan hal ini Tetapi sekarang mungkin ini adalah sebuah kesempatan Ucap dari Xio Shuan lagi Berapa segel lalu dia menggores kulitnya menggunakan Tetesan darah menetes dari tangannya Dan jatuh ke kolom darah Benetua Xio Shuan Hanya ini darah keturunan yang bisa aku keluarkan Jika aku mengambil lebih banyak itu akan mempengaruhi nilai garis keturunanku Jika klen mengetahui masalah ini mereka pasti akan menyalahkan Kak Xio Yen Ini saja sudah cukup Terima kasih Kamu lebih baik istirahat dulu Serahkan sisanya kepadaku Tenang Aku pasti akan memberimu Xio Yen yang lebih sempurna Ucap dari Xio Shuan Setelah itu Xio Shuan menoleh ke kolom darah Tangannya membentuk segel Lalu dia berteriak Extra juahu Xio Apaan ini dibacanya Ajo se se shu huai xio Astagfirullahaladzim susah banget ini mantra Lalu dia berteriak Ajo se se huai xio Nah begitulah pokoknya begitulah Pusing gue bacanya Seketika kolom darah dengan cepat mulai berputar Xio Yen berdiri Di tengah pusaran ini Cahaya ungu emas di tubuh Xio Yen menjadi redup Bola darah tiba-tiba melesat keluar dari dalam kolam berdarah yang berputar Bola itu menembus cahaya ungu emas dan menghantam dadah Xio Yen Tubuh Xio Yen mulai bergetar setelah bola darah itu menyerap ke dalam tubuh Xio Yen Dua kekuatan garis keturunan dodi saling mengikis Kekuatan garis keturunan naga finik yang tersembunyi di tubuh Xio Yen melonjak keluar setelah didesat oleh Xio Xio Yen Tiga jenis keturunan garis keturunan bergabung bersama dan membentuk darah tiga warna di bawah kendali Xio Xion Kemajuannya sangat lambat Proses ini berlangsung selama satu bulan penuh Setelah satu bulan berlalu putaran kolam tiba-tiba berhenti Jenis keturunan ini adalah kekuatan garis keturunan yang baru Garis keturunan yang menggabungkan dua jenis garis keturunan dodi dan garis keturunan naga finik Ucap dari Xio Xion Kali ini aku berhasil Tiga jenis garis keturunan telah berhasil aku gabungkan Tetapi hanya ada sedikit garis keturunan dari klengu dan garis keturunan naga finik Kekuatan garis keturunan baru ini tidak akan bisa menyebar ke seluruh tubuh Xio Yen saat ini Sebelum Xio Yen bisa mengendalikannya sendiri Apa saat itu apakah Xio Yen bisa menembus kelas doxeng dan maju ke kelas dodi Yang belum pernah dicapai oleh siapapun dalam seribu tahun ini Itu akan tergantung pada Xio Yen sendiri Ucap dari Xio Xion Lalu Sun Er mendengar ini dia tersenyum dan mengagum Selanjutnya mari kita tunggu Dia untuk sepenuhnya mewarisi energi yang aku wariskan Ini akan memakan cukup waktu lama Selagi menunggu kamu sebaiknya berlatih disini Energi disini adalah yang terpadat di makam surgawi Dan akan kemungkinan kamu untuk mendapatkan lebih banyak energi Ucap dari Xio Xion Mendengar itu Sun Er lalu berkata Baiklah penetua Xio Xion Aku akan berlatih disini Ucap dari Sun Er Sun Er perlahan menutup matanya dan memasuki kondisi pelatihannya Anak kecil ini memang memiliki persona yang hebat Ucap dari Xio Xion memuji Sun Er Waktu berlalu dalam sekejap mata Satu tahun telah berlalu di aula kuno makam surgawi ini Sun Er telah menghabiskan waktu satu tahun ini dengan berlatih Energi disini adalah yang terkaya di makam surgawi Oleh karena itu dia telah memperoleh banyak hal selama satu tahun ini Selama satu tahun ini Xio Xion menjaga kolam darah tanpa pergi kemanapun Sejak itu energi terakhir mengalir ke tubuh Xio Yen Xio Xion dan Sun Er tampaknya merasakan sesuatu Auranya sudah mulai meningkat Ucap dari Xio Xion Wush 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 Aura yang perkasa melonjak keluar dari tubuh Xio Yen Puncak bintang ke enam Bintang ke tujuh Puncak bintang ke tujuh Bintang ke delapan Xio Xion dan Sun Er merasakan aura Xio Yen yang melonjak Itu sudah di bintang ke sembilan ucap dari Xio Xion Dan sekarang sudah mendekati puncak bintang ke sembilan ucap dari Sun Er Jika aura Xio Yen berhenti disini Peluangnya untuk maju ke kelas doseng akan menjadi tipis Kakak Xio Yen jika ini terus berlanjut Kamu akan benar-benar berhenti di level ini ucap dari Sun Er dalam hatinya Xio Yen kamu adalah harapan terakhir dari klan Xio Jangan kecewakan aku ucap dari Xio Xion Kakak Xio Yen kamu harus berpikir jernih Ayo kamu pasti bisa ucap dari Sun Er Buar Suara terendam aneh tiba-tiba keluar dari tubuh Xio Yen Xio Xion dan Sun Er menghelal nafas lega saat mereka merasakan aura Xio Yen melemah Untungnya Xio Yen tidak tergoda untuk meningkatkan kekuatan secara instan Aura Xio Yen dengan cepat berkurang dari puncak bintang ke sembilan menjadi sekitar bintang enam Xio Yen telah berhasil menekannya ucap dari Xio Xuan Dan dalam waktu kurang dari lima menit ia dengan mudah menembus bintang tujuh dan mencapai bintang delapan Akhirnya ia berhenti total di puncak bintang delapan Puncak bintang delapan ucap dari Xio Xuan dan Sun Er menghelal nafas lega setelah merasakan aura stabil Xio Yen Kekuatannya telah meningkat dua bintang Setelah aura Xio Yen benar-benar stabil matanya yang telah tertutup selama satu setengah tahun Akhirnya mulai berdenyut dan perlahan membuka matanya Hahaha segarnya ucap dari Xio Yen Selamat datang kakak Xio Yen ucap dari Sun Er Terima kasih leluhurku ucap dari Xio Yen kepada Xio Xuan Kini klan Xio memiliki kesempatan untuk bangkit lagi Penantianku disini selama bertahun-tahun tidak sia-sia Kamu juga harus berterima kasih kepada pacar kecilmu ini Jika bukan karena bantuannya kamu tidak akan bisa menggabungkan tiga jenis garis keturunan Ucap dari Xio Xuan Xio Yen sedikit terkejut Dia lalu menoleh ke arah Sun Er dan menatap matanya Dia lalu tersenyum Xio Yen saat ini benih garis keturunan baru telah ditanamkan di dalam hatimu Kamu perlu melindunginya dengan benar Karena ini akan menentukan apakah kamu bisa mencapai kelas dodi atau tidak Jika kamu mencapai kelas dodi Garis keturunan yang terbuang dari klan Xio akan dihidupkan kembali Dan garis keturunannya akan lebih kuat dari sebelumnya Ini adalah satu-satunya harapan membangkitkan klan Xio Ucap dari Xio Xuan Mendengar itu Xio Yen lalu menganggu Selain itu kamu harus berhati-hati dengan klan Hun Aku pernah bersetru dengan mereka berkali-kali Dan klan ini cukup misterius dan aneh Bahkan ketika klan Xio berada di puncaknya Kita hanya bisa bertarung seimbang melawan mereka Klan Xio memiliki periode puncak di antara 8 klan kuno Pada saat itu klan Xio adalah yang terkuat Sedangkan klan Gu adalah yang kedua Aku menduga kekuatan klan Hun yang sebenarnya kemungkinan sedikit lebih kuat daripada klan Gu Ucap dari Xio Xuan Mendengar itu semua merasa sedikit sulit untuk menerimanya Ketika dia mendengar Xio Xuan menyebutkan bahwa klan Hun bisa lebih kuat dari klan Gu Klan Gu memang klan paling stabil di antara 8 klan Tetapi klan Hun terlalu misterius Hampir tidak ada orang di dunia ini yang benar-benar memahami mereka Bagaimanapun sebelum kamu mencapai kelas doseng Kamu harus berhati-hati Kamu memiliki Tuse Ancient Gold Dead atau Kristal Tuse di tanganmu Anggota dari klan Hun pasti akan mengincarmu Ucap dari Xio Xuan Xio Yen hanya bisa terdiam dan mengangguk Setelah mendengar dari kata-kata Xio Xuan Sudah 2 tahun sejak kamu memasuki makam surgawi Masih ada 1 tahun lagi sebelum kamu otomatis keluar dari makam surgawi ini Kamu harus berlatih lebih banyak selama 1 tahun ini Dan membiasakan diri dengan kekuatanmu yang sekarang Ucap dari Xio Xuan Xio Xuan lalu mengeluarkan sebuah gulungan dengan gambar api Ini adalah versi lengkap dari Skyfire 3 Perubahan Misterius Jika kamu berhasil mempelajarinya Kamu akan berhasil membuat Tato Clan Jika kekuatan garis keturunan digunakan dan dibangunkan dengannya Itu akan melepaskan kekuatan Tato Clan Hingga puncaknya Ucap dari Xio Xuan Lalu bagaimana kekelanjutan ceritanya Ini akan seru sekali Dan semoga sehat selalu buat kalian Dan untuk session 7 Gue udah ngerencanain bahwa nanti session 7 itu kita upload sampai selesai Dan session 8 juga sampai selesai 9 juga sampai selesai Jadi agar tidak bingung Nanti gue upload itu dalam waktu 1 hari Misalkan ya Kalau gak cukup mungkin untuk 2 hari Jadi per sessionnya itu 1 hari Kita nunggu nih Gue tuh masih nunggu Timnya untuk mengerjain dengan cepat Agar tidak selang-seling antara session 10 Session 7 10, 7 Enggak gitu Jadi ketika nanti ada 1 hari session 7 Kelar Session 8 pun kelar Begitu ya Jadi sabar Gue lakuinya yang terbaik kok Tenang aja Tuh di channel sebelah udah ada Cuman Cara penyampaian Dan cara pendampingan Dari segi Untuk merancang skrip Juga akan sedikit berbeda Ya kan Begitu ya Jadi semoga sehat selalu untuk kalian Gak lupa gue ucapin selalu Terima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel ini Dari awal hingga akhir Dan selalu ucapin terima kasih juga buat Kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya Lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi Semoga sehat selalu buat kalian Dadah Assalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati